Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ya pasti pernah melihat lalat Ya mungkin sering melihat lalat Ya mondar mandir Ya di rumahnya baik di dapur mungkin Ataupun di ruangan lainnya Nah lalat ini selain kotor ya Sedikit menjijikan ya karena dia Biasanya di Hinggap-hinggap di makanan sisa Ataupun di makanan Nah jadi lalat ini bisa menjadi media Penularan penyakit infeksi Walaupun lalat ini terlihat Tidak berbahaya Ya karena gak menggigit ya Ya tapi lalat ini bisa menyebabkan Teman-teman mengalami masalah Kesehatan yang paling sering Ya sakit tipus Ya diari, disentri, kolera Infeksi kulit Infeksi mata Ya itu disebabkan dari lalat Jadi kita akan membahas cara ampuh mengusir lalat di rumah Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman terapkan di rumah Ataupun teman-teman aplikasikan di rumah untuk mengusir lalat Jadi rumah bisa bebas lalat Yang pertama kulit jeruk Teman-teman ya misalkan Setelah teman-teman makan jeruk Jeruk, ngupas jeruk, ya kulitnya jangan dibuang Nah karena lalat ini benci dengan aroma dari kulit jeruk Ya ataupun buah-buah citrus lainnya Karena biasanya Ya aroma-aroma untuk semprotan pembasmi lalat juga ada yang beraroma kulit jeruk Teman-teman ya bisa meletakkan kulit jeruk di area-area terbuka Misalkan di dekat pintu, dekat jendela Ya ataupun di dekat makanan Tapi kalau kulit jeruknya sudah mau membusuk ya Itu segera buang dan ganti dengan kulit jeruk yang baru Sebelum teman-teman letakkan kulit jeruk ya digosok-gosok dulu ya Biar lebih menyengat aromanya Ya biar makin ampuh ya untuk mengusir lalat Yang kedua daun kemangi Teman-teman ya daun kemangi ini kan baunya khas ya aromanya khas Ya lalat biasanya tidak menyukai aroma yang tajam Tumbuhan daun kemangi ini ya itu tidak disukai oleh lalat Nah jadi kalau teman-teman ya untuk mengusir lalat Bisa menggunakan daun kemangi ya hampir sama dengan jeruk tadi kulitnya Jadi teman-teman ya bisa meletakkan daun kemangi Di tempat yang sering di hinggapi lalat Ataupun didatangi lalat misalkan di dapur ya Nah ini sampai nanti lalatnya benar-benar pergi Yang ketiga kantong plastik berisi air Teman-teman mungkin pernah melihat ya di penjual makanan Ya di rumah makan mungkin Ya ada kantong plastik yang berisi air digantung Ya itu memang bisa membantu untuk mengusir lalat Kok bisa ya kantong plastik berisi air itu bisa mengusir lalat Nah ada yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar Nah teman-teman ya lalat yang matanya itu kan lensanya banyak ya Jadi mata lalat ini ya seperti banyak lensa Nah ketika teman-teman menggantung kantong berisi air plastik Ya ini nanti dia akan memantulkan cahaya di banyak tempat Nah sedangkan lalat ya ini bisa mendeteksi gerakan dari cahaya Nah ini akan membuat lalat jadi bingung Nah teman-teman ya caranya tinggal ambil plastik yang agak besar Ya ataupun yang sedang Kemudian isi setengah air baru diikat Kemudian digantung di tempat-tempat yang banyak lalatnya Nah seperti itu Yang keempat minyak esensial Teman-teman ya minyak esensial bisa teman-teman gunakan untuk menjadi semprotan pengusir lalat Nah memang ada ya itu bahan kimia yang bisa teman-teman beli ya Semprotan nyamu ataupun lalat biasanya sepaket ya sama kecoa Nah kalau teman-teman sering gunakan yang bahan kimia ya bisa saja teman-teman nanti memicu alergi pada kulit Nah jadi teman-teman ya lebih direkomendasikan untuk menggunakan bahan alami ya Nah jadi teman-teman ya bisa menggunakan cara alami yang lebih aman dengan menggunakan bahan alami Yang pertama dari daun serai Teman-teman ya bisa memanaskan setengah gelas atau satu gelas air hangat Kemudian diteteskan kurang lebih 10-20 tetes minyak esensial dari serai Nah kemudian teman-teman letakkan atau tuangkan di botol semprotan Nah teman-teman ya semprot di lingkungan yang ingin disemprot yang sering didatangi lalat Yang kedua minyak paper mint Minyak paper mint juga efektif untuk mengusir lalat ya teman-teman tinggal ambil kapas Ya kemudian diteteskan minyak paper mint Ya teman-teman letakkan di bagian-bagian misalkan belakang pintu, belakang lemari Ataupun di dekat yang sering dijumpai lalat Nah selain mengusir lalat minyak paper mint juga ini membuat ruangan teman-teman jadi lebih wangi Yang ketiga minyak lavender Nah teman-teman mungkin pernah melihat ya produk-produk serangga yang dari lavender Nah jadi memang lavender ini bisa membantu mengusir lalat Teman-teman ya bisa menuangkan air di dalam botol semprotan Kemudian teteskan minyak lavender misalkan kurang lebih 10 tetes ya Nah ini teman-teman semprotkan di area yang sering dijumpai lalat Kelima kamper Kamper memang biasanya digunakan di toilet ya untuk menghilangkan bau Nah ternyata kamper juga tidak disukai lalat Nah kalau teman-teman ingin mengusir lalat juga bisa menggunakan kamper Teman-teman bisa meletakkan kamper di dekat jendela Ataupun di tempat yang banyak lalatnya Ya dengan begitu lalat bisa pergi Nah teman-teman ya itu tadi pembahasan ya Bagaimana cara kita mengusir lalat dari rumah Kalau teman-teman ada saran silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan komen Ya lalat jangan dianggap remeh karena bisa jadi media penularan penyakit Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax